Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kalmar Kaligrafi Kali ini kami akan menayangkan Proses atau cara pembuatan Ornamen dan kaligrafi Di bagian tiang masjid atau pilar masjid Di masjid Baitul Makmur Di daerah Cikarang Silahkan simak Proses-proses pembuatannya Terima kasih Untuk proses yang pertama Yaitu pengukuran Jadi kita bagi Dengan tiga bagian Bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah Untuk bagian atas Untuk ornamen Batik Dan untuk bagian tengah Untuk bagian kaligrafi Setelah selesai pengukuran Kita buat pola ornamen Untuk pola ornamen batik Untuk bagian atas dan bawah Kita buat pola ornamen batik Setelah itu kita pembuatan Setelah itu kita pembuatan Cetakan atau pola bagian tengah Untuk bagian atas Ornamen batik dan bagian bawah ornamen batik juga Untuk yang tanya untuk bagian Kaligrafi Kaligrafi Setelah itu Jangan lupa Kita Lakban plastik dulu Sebelum dipotong Setelah Semuanya dilakban plastik Kita potong Dan masuk Ke proses Pencetakan Jadi bisa pakai pensil Bisa pakai roll Atau roll cetakan Nah ini kita proses Pengemalan Di media tiangnya Menggunakan pensil Setelah itu Nanti kita Blok dasar Atau pewarnaan Nah ini untuk Ornamen batiknya Cetakan ornamen batik Kita Cetak menggunakan roll Menggunakan cet Sebetulnya Lebih mudah Dengan Teknik ini Dibandingkan dengan pensil Agak lama Setelah Semua ter Cetak Untuk bagian-bagian Desain ornamennya Lanjut Kita proses Pewarnaan Ini tim sedang Mengerjakan Blok dasar Untuk Tulisan kaligrafi Menggunakan warna hitam Setelah ini Kita proses Pewarnaan Untuk bagian-bagian Ornamen batik Tim sedang Mengerjakan Sambil Diselingi Sketsa tulisan Nah ini proses Penyaketan tulisan Menggunakan kapur tulis Karena Kalau harus Nunggu Selesai Semua di Blok Agak lama Jadi kita Sketsa dulu Dan lanjut Ke proses penulisan Menggunakan Kuas tulis Yang sudah Kuas biasa Kuas eterna Jadi kita potong Menjadi kuas tulis Nah ini prosesnya Untuk proses penulisan Kita menggunakan Warna Mudah Bisa menggunakan Warna putih Atau Krim Atau kuning mudah Ini tulisannya Kalimat Tasbih Subhanallah Alhamdulillah Walailah Wallahu Akbar Nah ini proses Pendasarnya Memang agak Lumayan lama Nah tim Sedang Mengerjakan Pembuatan Hiasan Ornamen Nah untuk tulisan Kita menggunakan Kuning emas Tadi kan warnanya Warna krim Jadi kita Samakan Seperti warna Lis Nantinya Ini proses Penebalan Untuk penebalan Tulisan ini Disarankan Menggunakan Kuas pagoda Jangan kuas tulisnya Karena Kalau pakai kuas pagoda Cepat Tebal Untuk tulisannya Dan inilah Hasil akhir Dari Proses Pembuatan Ornamen Batik Dan kaligrafi Di tiang masjid Atau di pilar Ini posisinya Di masjid Baitul Makmur Daerah Cikarang Daerah komplek Perumahan Memang Tiang ini Hanya satu Jadi Biar agak Lebih Bagus Dan tidak Mencolok Karena Nggak ada temannya Tiangnya Mungkin DKM masjid Berinisiatif Dilukis Menggunakan Kaligrafi Dan Ornamen Inilah Hasilnya Mudah-mudahan Tayangan Singkat kami Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Ingin Membuat Kaligrafi Dan Ornamen Di bagian Tiang Atau bagian Pilar Bagi Jamaah Masjid Yang ingin Menggunakan Jasa kami Silahkan hubungi Di nomor Whatsapp Atau nomor Telepon 0812 8594 8558 Atau ada Di deskripsi Lebih jelasnya Jangan lupa Di like Di komen Di share Keseluruh Sosial media Dan di subscribe Kami tutup Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami tutup Sosial media Sosial media